Halo pemirsa selamat datang di channel ini Pemirsa bisa lihat Kalau burung fikter ini sifatnya seperti ini ya Kutilang fikter dia Inginnya itu menyerang Nah kalau yang tiba-tiba seperti ini biasanya bagus Untuk dijadikan pikat Namun perlu diketahui untuk jadikan pikat itu Juga memerlukan latihan Jadi tidak bisa langsung ya Ini tangan saya coba masuk pemirsa Dia malah bukannya menghindar Tapi dia malah menyerang Ya Ini Baru dia menghindar Sekarang saya tangannya saya masukkanlah kembali Nah Ini adalah tipe-tipe burung fikter Yang perlu juga untuk dilatih ya Jadi seperti ini memang sebenarnya berasal dari karakter Namun juga perlu adanya latihan-latihannya Bagaimana pemirsa Kesitabari kita runitas untuk Istilahnya Jarak itu apa ya Interaksi seperti ini Agar burung itu Galaknya juga Juga bisa Seperti ini Dia itu Nyerang Mantuk-mantuk Dan juga Mengandalkan apa itu Cakar Untuk Menyerang lawan Ya pemirsa bisa lihat sendiri Dia bukannya Dia bukannya pergi Tetapi Dia malah terus Menyerang Dan hal itu Perlu juga latihan Burung selain Dielus Agar jinak Namun juga perlu Diberi Apa itu ya Istilahnya Kok bingung Saya besarannya Latihan untuk Agar burung itu bisa Galak Kalau memang dijadikan Untuk pikat Namun kalau untuk bunyi-bunyian Ya tidak masalah Burung seadanya Itu lagi makan Bulat pemirsa Biar makan dulu Kasian Ya saya kasih Bulat hongkong Jangan banyak-banyak Kalau ngasih Ya Tiga atau dua saja Pagi Dan tiga sore Atau dua sore Jangan lebih dari itu Nanti biasa Mengakibatkan Burung itu apa Ngerak Biasanya Dia tidak mau makan Hanya membunuh Apa itu Bisa mematikan Mematikan Ulatnya Dan tidak dimakan Bisa bisa lihat Jadi seperti itu ya Pemirsa Tipe-tipe burung Kutilang Victor Dia nyerang terus Kalau di Kasih tangan Biasanya Baik Pemirsa Terima kasih Telah mampir di channel saya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya